Halo Jek, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. Persija Jakarta masih belum berhenti lepas pemain. Rapi Mursalim resmi jadi pemain ketiga yang dilepas Macan Kemayoran saat ini. Sudah berjalan dua pekan, namun Persija Jakarta masih belum puas melepas pemain. Paling baru, klub ibu kota tersebut berpisah dengan Salim. Rapi masih terikat kontrak dengan Persija, akan tetapi manajemen Macan Kemayoran dan pemain berusia 23 tahun itu sepakat menyudahi lebih cepat. Selepas dari Persija, Rapi resmi bergabung dengan Gersik United, diharapkan kedatangannya bisa membuat klub Liga 2 tersebut promosi Liga 1 musim depan. Saya yakin semua pemain muda di sini mempunyai potensi yang bagus. Saya harap dia mempunyai waktu bermain yang banyak agar bisa terus berkembang, kata pelatih Persija Jakarta. Thomas Doll, dikutip Lali, laman resmi klub. Sejauh ini, Persija sudah melepas tiga pemain ketika Liga 1 2022 berjalan. Sebelum Rapi, Persija meminjamkan Bernabas Sober ke PS Riau dan menjual Dewi Keh Arya ke Persela Lamongan. Rapi memperkuat Persija sejak Liga 1 2020 dan telah mengantongi waktu bermain sebanyak 205 menit pada musim lalu. Ia pernah bermain sebanyak empat kali dengan catatan 91 menit. Sedangkan tahun ini, Rapi sudah dua kali membela Persija pada Bela Persiden 2022. Inilah pengganti Rapi Mursalim di Persija Jakarta. Persija Jakarta dikabarkan akan menggait pemain lokal untuk menambah kekuatan tim macan kemayoran itu menjelang penutupan bursa transfer. Sebelumnya, PT LIB sudah mengatur periode jendela transfer musim 2022. Pendaftaran pemain pertama kompetisi bakal berakhir pada 3 Agustus 2022. Terkait kabar perkrutan pemain pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, justru sempat kaget ketika seorang wartawan menyatakan hal tersebut. Siapa? Tanya Thomas Doll, yang mengundang kelak tawa sensi ruangan, kompersi pers. Ya, memang juru taktik asal Jerman itu mengucapkan ingin berbicara mengenai kabar Persija akan meresmikan pemain baru. Menurutnya, hal tersebut bukanlah tugas pribadinya. Thomas Doll bilang dirinya tak memiliki kewajiban untuk menjawab setiap rumor tersebut. Thomas Doll tetap merespon pertanyaan yang dilakukan. Menurutnya, bagus jika Persija menekan kontrak dengan pemain-pemain baru, termasuk Egi Maulana Pitri yang didatangkan Persija Jakarta. Kami punya beberapa hari lagi, kita akan menyelesaikan urusan kontrak dengan pemain baru itu. Kata pelatih asal Jerman tersebut dilansir dari Terima kasih telah menonton!